Intro Beginilah suasana pencarian seorang wisatawan berjenis kelamin laki-laki 19 tahun atas nama Imran Butar-Butar yang tenggelam di lokasi wisata pantai persanggaan Tongging. Terlihat tim Sargabungan masih terus mencari di lokasi tenggelamnya korban. Dua unit perahu karet dan dua penyelam diturunkan oleh tim Sargabungan. Tak hanya itu kamera bawa air juga diturunkan untuk mencari korban di dalam perairan Danau Toba. Namun hingga sore hari tim Gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Namun demikian tim Sargabungan masih terus akan mencari korban. Pencarian hari ini difokuskan di lokasi terakhir korban dilihat yakni pada bibir danau dengan radius hingga mencapai dua kilometer. Untuk sekarang ini belum ada yang menghasilkan tapi kita tadi ada tim penyelam kita itu menemukan celana tapi kita tanya sama kawannya itu ternyata itu bukan celana si korban. Pak untuk hari ini pencarian sampai jam berapa nanti Pak? Pak untuk pencarian hari ini sampai jam 5.00 atau setengah 6.00 dan akan dilanjutkan besok hari Pak? Pak untuk alam untuk kita sendiri itu memungkinkan tapi kita selagi maksimal kita mungkin ini kita fokus dengan penyelaman nanti. Korban diketahui sebelumnya berwisata dengan rekan-rekannya di lokasi pemandian pantai persanggaan Tongging Kabupaten Karo. Saat bermain air dengan rekannya korban sempat berteriak meminta tolong dan menghilang seketika. Dari Karo Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan.